Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dahulu kala ada seorang penyair hebat yang sangat terkenal yaitu Seh Farodak Dimana beliau selalu asik memuji Rasulullah SAW Beliau mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya Sewaktu-waktu ketika beliau melakukan ibadah haji Kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah Dan membaca khosidah di makam beliau Dan ketika itu ada seorang yang mendengarkan khosidah bujian yang dilantunkannya Setelah selesai membaca khosidah Orang itu menemui sang penyair Dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya Beliau pun menerima ajakan orang tersebut Dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawaroh Sampailah keduanya di rumah yang dituju Sesampainya di dalam rumah Orang tersebut memegangi sang penyair Dan berkata Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji Muhammad Dan ku bawa engkau kesini untuk ku gunting lidahmu Maka orang itu menarik lidah beliau Lalu mengguntingnya dan berkata Ambillah potongan lidahmu ini Dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad Maka sang penyair pun menangis Karena rasa sakit dan juga sedih Tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah Serta berdoa Ya Allah Jika penghuni makam ini tidak suka Atas puji-pujian yang aku lantumkan untuknya Maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku Karena aku tidak butuh kepada lidah ini Kecuali hanya untuk memujimu dan memuji Nabi Muhammad Namun jika engkau dan Nabi Muhammad Rizu maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula Beliau terus menangis hingga tertidur Dan bermimpi jumpa dengan Rasulullah Dan berkata Aku senang mendengar puji-pujianmu Berikanlah potongan lidahmu Lalu Rasulullah mengambil potongan lidah itu Dan mengambilkan pada posisinya semula Ketika sang penyail terbangun dari tidur Beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti semula Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Hingga di tahun selanjutnya Beliau datang lagi menziarah Rasulullah Dan kembali membaca puji-pujian untuk Rasulullah Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah Serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan di rumahnya Beliau teringat kejadian tahun yang lalu Namun beliau tetap menerima ajakan tersebut Sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu Sesampainya di rumah anak muda itu Beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dahulu pernah beliau datangi Lalu lidah beliau dipotong Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk Yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah Di dalam rumah hingga mendapati sebuah kurungan besar Tersebut dari besi Dan di dalamnya ada kerah yang sangat besar Dan terlihat sangat beringas Maka anak muda itu berkata Engkau lihat kerah besar Yang di dalamnya kandang itu Dia adalah ayahku Yang dulu telah menggunting lidahmu Maka keesokan harinya Allah merubahnya menjadi seekor kerah Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu Sebagai firman Allah Maka telah mereka bersikap sombong Terhadap segala apa yang dilarang Kami katakan kepada mereka Jadilah kalian kerah yang hina Kemudian anak muda itu berkata Jika ayahku tidak bisa sembuh Maka lebih baik Allah matikan saja Maka Syekh Farodak berdoa Ya Allah aku telah memaafkan orang itu Dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya Dan seketika itu pun Allah mematikan kerah itu Dan mengembalikan pada wujud yang semula Dari kejadian ini jelaslah bahwa Sungguh Allah mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad Karena pujian kepada Nabi Muhammad Disebabkan oleh cinta dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad Berarti pula banyak mencintai beliau Dan semakin banyak orang yang berzikir Bersolawat dan memuji Nabi Muhammad Maka Allah akan semakin menjauhkan kita Wilayah kita Dan wilayah-wilayah sekitar dari musibah Dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Terima kasih